Bab 180 Permen Kapas Seperti yang dikatakan Zenik, keluarga Sifer ada di sini. Beryl Sifer, putra kedua dari keluarga Sifer, secara pribadi memimpin tim, bersama dengan Zaku Sifer, putra pertama dari keluarga Sifer, dan pasukan elitnya ke kota Jiangzu. Petinggi keluarga Feda, Raksa secara pribadi menyambutnya. Memasuki vila Raksa, Beryl berkata dengan tegas, Tuan Feda, Bos Aaron sudah mati. Masuk akal bahwa dunia bawah tanah di ibu kota provinsi Jiangzu akan jadi kacau. Tapi mengapa itu memberi perasaan yang damai dan menyenangkan? Raksa memandang Beryl dengan hormat. Mempunyai banyak akal. Ini adalah opini yang diberikan kepadanya oleh banyak orang yang akrab dengan Beryl. Beryl berbeda dengan kakak laki-laki dari keluarganya yang biasanya hanya bermain mobil sport dan bersenang-senang dengan wanita. Ia tidak hanya memiliki gelar doktor dari dua universitas asing ternama. Pada saat yang sama, dia juga menjalankan setengah dari bisnis keluarga Sifar. Dia adalah bintang yang bersinar. Raksa tersenyum dan berkata, kami semua adalah pengusaha yang serius, dan kami tidak tahu banyak tentang dunia bawah tanah sekarang ini. Tapi sejauh yang aku tahu, bos besar di dunia bawah tanah ibu kota provinsi ini telah mengeluarkan larangan baru-baru ini. Mata Beryl berbinar dan langsung bertanya, larangan seperti apa? Raksa berkata, membuat semua gangster di dunia bawah tanah di ibu kota provinsi tidak boleh menyentuh semua industri grup linggar. Siapapun yang membuat masalah akan dipatahkan kaki atau tangannya, atau akan dikubur di tempat. Beryl mencibir, hanya grup kecil dari Sinra bisa melakukan itu. Tuan Muda Kedua tidak tahu bahwa grup linggar telah meningkat dengan pesat. Sekarang industri mereka telah tersebar di seluruh Sinra. Belakangan ini, mereka juga berencana untuk masuk ke ibu kota provinsi, pusat bisnis kami di ibu kota provinsi cukup khawatir tentang hal ini. Mereka datang dengan buas dan semua orang khawatir keseimbangan di sini akan rusak oleh grup linggar, atau bahkan dimusnahkan oleh mereka. Beryl mengulurkan satu jari, mengetuk-ngetuk meja secara perlahan, dan berkata sambil tersenyum, Aku terburu-buru saat datang dan aku tidak membawakanmu hadiah. Baiklah, kalau begitu biarkan aku membantumu mengurus grup linggar ini. Terima kasih Tuan Muda Kedua. Raksa mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dengan bantuan putra kedua yang bermartabat dari keluarga Sifar, masalah ini bisa dianggap selesai. Pada saat ini, kepala pelayan masuk dari luar pintu. Tuan, kami menemui sedikit masalah di area vila tingkat tengah di daerah utara Sinra. Raksa mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Pelayan itu berkata, ada belasan kuburan tua di daerah itu, kebanyakan dari yang bersangkutan sudah menandatangani dokumen untuk relokasi, hanya satu keluarga bermargare soda yang menolak. Siapa yang dimakamkan di sana? Kekuatan apa yang dimiliki pihak lain? Itu hanya permukiman miskin di kota kabupaten, putranya mengajar di sekolah menengah swasta. Putrinya tampaknya menikah dengan anak tidak berguna dari sebuah keluarga kecil di Sinra. Raksa mencibir, dalam hal ini, langsung saja bongkar tempat itu. Kepala pelayan berkata dengan takut-takut, namun, ada seorang wanita tua di rumah itu, yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Setiap hari, dia mati-matian memeluk batu nisan, kami takut untuk melakukan sesuatu akan terjadi sesuatu yang fatal. Beril di samping berkata dengan ringan saat ini, sangat efektif menggunakan nyawa anak dan cucunya untuk memaksa nenek tua itu pergi. Raksa menepuk pahanya, lakukan saja apa yang dikatakan tuan kedua. Gedung Markas Grup Linggar Tepat saat Cloud memasuki elevator, ketika pintu elevator akan ditutup, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari luar. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kemudian, seorang pria muda berjas berlari dengan keringat deras. Cloud mengenal orang ini, dia adalah orang penting dari Departemen Bisnis bernama Derry. Grup Linggar memiliki sistem yang bagus, kesejahteraan tinggi, dan efisiensi yang baik. Yang terpenting, bosnya sangat baik. Karenanya, para karyawan bekerja sama dan menarik banyak orang penting untuk bergabung dalam grup. Pada saat yang sama, banyak anak muda yang berpotensi tinggi yang sebelumnya mengalami depresi di tempat lain telah menemukan tempat mereka sekarang ini. Semuanya bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Derry ini adalah salah satunya. Yang terpenting, Derry membawa permen kapas yang waktu itu digunakan Cloud untuk menggoda airis. Hari ini Cloud tidak meminta permen kapas dari Derry. Derry juga menghela nafas lega. Karena dia memang punya banyak permen kapas disimpan di tasnya. Bab 181 aku benci. Namun, kali ini permen kapas ini tidak dibeli untuk Cloud. Dia menyukai Stephanie yang berada di kantor yang sama sejak dulu. Tetapi dia tidak pernah menemukan waktu yang pas untuk berbicara dengannya, jadi dia hanya dapat membelikannya permen setiap hari. Setelah keluar dari lift, Stephanie dan beberapa rekannya saling berhadapan. Derry dengan gugup mengeluarkan permen kapas itu dari tasnya dan memberikannya kepada Stephanie. Stephanie hendak menerimanya, tapi Cloud tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Suasana menjadi serius. Suara Cloud sekarang terdengar sangat serius. Dengan wajah dingin, dia berjalan di depan Stephanie dan Derry selangkah demi selangkah. Apa ini? Semua orang memandang Cloud dengan bingung. Biasanya Cloud selalu terlihat riang dan selalu tersenyum, tapi sekarang itu pertama kalinya mereka melihat ekspresi serius Cloud. Derry berbisik, ini permen kapas. Kenapa kamu membawa permen kapas untuk Stenafi? Aku, aku mau memberikannya padanya. Permen kapas adalah barang yang sangat murah, kamu juga pasti tahu hal itu kan? Kata-kata Cloud membuat Derry menundukkan kepalanya. Orang-orang yang menonton di samping juga mulai berbicara dengan pelan. Benar, bagaimana bisa hanya memberikan permen kapas ke seorang wanita, itu terlalu murah. Pada saat ini, Cloud tiba-tiba mengambil permen kapas itu dari tangan Derry. Permen kapas ini rasanya asam dan manis, bagaimana mungkin kamu bisa memberikannya pada gadis yang kamu suka? Nadanya dingin. Kalau mau memberi sesuatu, berikan ini. Setelah selesai, Cloud mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan meletakkannya langsung di tangan Derry. Pada saat ini, semua orang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena ini adalah sebuah kotak perhiasan. Kotak itu dibuka oleh Cloud, dan ada cincin berlian di dalamnya. Wow, cincin berlian. Cincin berlian merek ini sangat mahal, cincin ini harganya puluhan juta. Derry menoleh dan menatap Cloud dengan tatapan kosong. Cloud menepuk pundaknya, kenapa kamu masih bengong saja? Cepat dan lamar, 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 lamar. Orang yang tidak terlalu peduli sebelumnya sekarang menyoraki dia. Setelah itu, Stephanie dan Derry ditutupi oleh kerumunan tersebut. Di sisi lain, Cloud berjalan ke arah kantor Iris dengan permen kapas di tangannya. Iris, yang sedang bekerja di meja, mendengar langkah kaki dan tahu bahwa pasti Cloud yang datang. Sudut mata Iris bergerak sedikit. Sekilas, dia melihat permen kapas yang manis, asam, lezat, dan berkilau di tangan Cloud. Sayangku, kamu terlihat lelah, apakah kamu ingin makan permen kapas ini? Iris terjebak oleh Cloud dua kali. Kali ini, dia memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada dirinya sendiri dan bertekad untuk tidak tergoda oleh permainan dari Cloud. Dia memalingkan muka, hef, aku tidak ingin makan bekas dari air liurmu. Aku berkata jujur kali ini, tidak ada bekas air liurku dari mulutku. Kalau begitu kau pasti menyentuhnya dengan gigimu. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Betulkah? Baik. Iris menerimanya dengan ragu. Hasilnya, ketika dia makan permen kapas ini, dia merasa bahwa itu tidak enak seperti permen kapas yang sebelum-sebelumnya dan dia bertanya. Apakah kamu membelinya dari tempat lain? Mengapa rasanya tidak enak seperti yang kemarin? Kalimatnya sudah diucapkan dan Iris segera menutup mulutnya. Pada saat ini, Cloud menempelkan mulutnya ke telinga Iris, menyemburkan udara panas dengan suara rendah. Sayangku, apa kamu mau bilang, saat ada air liurku jadi lebih enak. Pergi sana-sana-sana-sana, aku benci kamu. Bab 182 Masalah Nenek Iris segera mengusir Cloud dari kantornya. Setelah Cloud pergi, Iris menghabiskan permen kapas yang asam dan manis itu. Setelah mencicipinya dengan hati-hati, dia masih merasa rasanya tidak seenak yang kemarin-kemarin. Dia tidak bisa berhenti bergumam sendiri. Apakah memang benar akan lebih enak jika ada air liurnya dulu? Iris mencoba menjulurkan lidah kecil merah mudanya dan mengjilat permen kapas itu dua kali. Hasilnya, rasa masih sama saja. Mungkinkah air liur dia yang membuat jadi lebih enak? Tidak lama setelah Cloud meninggalkan kantor, ponsel di sakunya berdering. Itu dari Gavia. Biasanya, kalau Gavia menelpon dia pasti bertanya tentang apa yang mau dimakan Cloud untuk makan malam. Cloud sedang berpikir apakah akan makan iga babi asam manis atau tahu malam ini. Segera setelah panggilan itu tersambung, suara cemas dari Gavia terdengar. Kak Cloud, cepat segera kembali, sesuatu terjadi pada nenek. Cepat, cepat, cepat. Di jalan raya saat kembali ke rumah nenek, Cloud menginjak pedal gas mobil sampai maksimal. Saat ini, di lereng bukit tidak jauh dari rumah nenek, beberapa mobil sudah diparkir. Ada sekelompok reman ganas, memegang sekok di tangan mereka dan mereka sedang mengelilingi kuburan kecil. Di kuburan itu, nenek sedang tengkurap melindunginya. Dia memeluk batu nisan itu dengan erat dengan kedua tangan, dan terus berteriak di mulutnya, jangan bergerak, tidak ada yang diizinkan untuk melakukan apa-apa. Paman Noctis dan bibi iris berhadapan dengan sekelompok reman. Wajah mereka ketakutan dan tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Tapi mereka tetap berdiri tegak. Noctis, dengan kacamata tebal berbingkai hitam di pangkal hidungnya, terlihat lemah dan biasa saja, tetapi pada saat ini dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengepalkan tangannya. Tanah ini awalnya milik kami, kami tidak akan menjualnya, mengapa kamu ingin menghancurkan seenaknya? Ada apa? Saat ini, seorang pria botak datang. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya yang botak itu, dan bertanya pada Noctis, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu siapa kamu. Tepat setelah Noctis mengatakan ini, pria botak itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Noctis. Noctis kesakitan sampai dia menutupi perutnya dan terjatuh. Panggil aku si botak, ingat itu. Si botak menjambak rambut Noctis dan mengangkatnya. Sudah ku bilang, jika kamu tidak menyingkir dari kuburan ini, aku akan menguburkan ketiga keluargamu di dalamnya sekalian. Setelah selesai berbicara, si botak itu dengan paksa mendorong Noctis ke tanah kemudian mengangkat kakinya untuk menginjak dada Noctis. Semakin keras diinjak, semakin keras juga terdengar jeritan Noctis. Jeritan Noctis membuat sang nenek yang telah memegang batu nisan sepanjang waktu, menangis. Iriskin, yang berada di sebelahnya, juga ditarik oleh kedua bajingan itu, dijatuhkan ke tanah sampai tidak bisa bergerak. Tempat ini tidak terlalu terpencil, tetapi bahkan tidak ada kerumunan orang yang menyaksikan. Tepatnya, bukan tidak ada yang menyaksikan, tapi tidak berani. Semua orang tahu bahwa si botak adalah anggota dari FEDA Group di ibu kota provinsi. Dengan adanya keluarga FEDA di belakangnya, tidak ada yang berani menghentikannya melakukan apapun yang diinginkannya. Bulan lalu, ada perusahaan kecil yang menyinggung putra kedua FEDA Group. Akibatnya, rumah, mobil, dan perusahaan dan segala yang dimilikinya langsung habis dalam semalam, setelah itu dia bunuh diri dengan terjun ke sungai. Putri dari pria itu ditemukan telanjang di sudut rumahnya dengan mental yang terganggu. Lebih parahnya lagi, putrinya masih berusia 14 tahun. Tidak hanya si botak dan anak buahnya bermain dengan wanita itu. Dia bahkan dimasukkan ke perdangangan manusia. Noctis adalah seorang guru dan dia tidak tahan jika dipukuli terus-terusan. Setelah diinjak beberapa kali, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Si botak merasa bosan, jadi dia berkata kepada dua anggota di sebelahnya, kalian angkat dan bawa wanita tua ini pergi dari hadapanku. Bos, bolehkan aku mengubur wanita tua ini dan membunuhnya, sangat mengganggu pemandangan. Seorang anggota mengatakan hal itu dari sampingnya dan ketika si botak mendengar ini, dia tiba-tiba menepuk pahannya dan tertawa. Ide yang sangat bagus nak. Cepat segera bunuh dia, aku akan memberikanmu 10 juta. Terima kasih bos. Terima kasih.